Oke friends, welcome to Serpan Gaming. Pada video kali ini, gue akan menceritakan kisah menarik Melusin yang menjadi kaya raya. Karena suatu insiden tidak terduga. Mungkin bisa jadi referensi bagi teman-teman yang ingin jadi kaya raya juga. Warquest ini bernama Petualangan Batu Ajaib. Masih ingat dengan Puka? Melusin yang kita selamatkan saat di Warquest warna-warna kuno. Link di deskripsi. Kita bertemu kembali dengan Puka di Avery Break Place. Lokasinya di daerah Beryl Region. Ia sedang mencari token miliknya yang hilang. Token adalah benda penting yang dimiliki para Melusin sejak lahir. Melihat Puka yang kesusahan, kita memutuskan untuk membantunya mencari token. Kemungkinan besar token Puka jatuh di lokasi tambang batu saat kita selamatkan waktu di Warquest warna-warna kuno. Tidak membutuhkan waktu yang lama, kita menemukan token Puka sekaligus menemukan biji aneh berwarna biru. Berhasil mengembalikan token Puka di desa Melusi? Untuk batu yang ditemukan, cuma batu biasa menurut Puka. Namun karena jarang ada yang nambang di desa Melusi, ada kemungkinan batu tersebut memiliki nilai. Paimon pun berencana membawa batu tersebut ke perdagang di Core of Fontaine. Menemukan toko Cessel di Core of Fontaine, Cessel penasaran dengan nama batu itu. Lalu kita memberinya nama Paimonial untuk prank Paimon. Melihat nilai dari batu aneh, Cessel membeli batu tersebut dan berharap bisa mendapatkan batu ini lebih banyak. Sesampainya di desa Melusi bertemu kembali dengan Puka yang mengajak main. Menolak tawaran Puka yang ingin bermain karena kita ingin menemukan batu aneh lebih banyak. Tidak perlu waktu lama, Puka sudah menandai lokasi batu aneh di peta milik kita. Berhasil menemukan 30 biji aneh di dalam kristal merah, kita kembali lagi ke Core of Fontaine untuk menjualnya kepada Cessel. Ia sudah mengirimkan batu sebelumnya untuk dijadikan perhiasan, namun belum selesai. Cessel berniat memberikan kita sampel dari perhiasan yang dibuat dari batu aneh. Ia sangat berharap para bangsaan banyak membeli perhiasan yang telah jadi, biar ia bisa jadi kaya raya. Beberapa hari berlalu, kita bertemu dengan Cessel untuk menanyai perkembangan perhiasan dari batu aneh. Sayangnya tidak berakhir baik, batu aneh memiliki tekstur yang keras untuk dipoles tangan secara akurat. Lalu setelah berhasil dipoles, kecerahan yang jadi keindahan utama malah menghilang. Untuk pembuatan perhiasan, batu ini tidak bisa digunakan, namun sesuai janji, Cessel tetap memberikan kita sampel dari batu aneh berupa jam mekanik. Keindahan tidak bisa didapatkan pada batu aneh, tapi untuk ketahanan daya tahan, bijinya sangat tinggi. Jadi cocok untuk benda yang berfokus pada daya tahan, bukan sekedar keindahan doang. Merasa tidak enak dengan Cessel, yang kemungkinan yang rugi besar? Kita membocokkan informasi asal-usul batu aneh, keberadaan melusin bernama Puka, dan desa Merusi. Cessel berpendapat bahwa benda yang memiliki struktur tahan air dan bentuk cangkang cocok digunakan oleh para melusin. Tidak hanya itu, Cessel juga ingin membuat kontrak jangka panjang dengan Puka, bila ia bisa memberikan Cessel lebih banyak batu yang ada di tambang desa Merusi. Jan spesial yang didapat dari Cessel, kita berikan kepada Puka di desa Merusi. Puka sangat senang dengan jam spesial yang bisa bergerak dan bersuara detikkan di dalam air. Kita menceritakan bisnis Cessel kepada Puka, yang membuat ia cukup tertarik untuk bekerja sama. Puka akan mengumpulkan batu lebih banyak untuk transaksi dengan Cessel, dan workhorse petualangan batu ajaib berakhir. Untuk jam spesial, kita bisa lihat di bagian kiri pintu rumah Puka. Bila berbicara dengan Puka, akan ada informasi tambang setelah peristiwa workhorse petualangan batu ajaib, terkait perkembangan bisnis Puka dengan Cessel. Tidak membutuhkan waktu yang lama, Puka diajak oleh Cessel menuju pabrik pembuatan batu, dan mendapatkan ilmu baru terkait proses pembentukan barang dari batu. Anehnya, sewaktu ditawarkan transaksi dengan Mora, Puka tidak mau, karena nilai Mora bagi Milsin cuma sekedar bentuk koin yang memiliki bentuk yang sama, dan tidak memiliki nilai keindahan. Oke friends, gue rasa itu aja video untuk kali ini, workhorse sederhana yang memperlihatkan keadaan Puka setelah kita menyelamatkannya sewaktu workhorse warna-warna kuno. Puka yang kehilangan token dibantu oleh kita menemukannya kembali. Untungnya, bantuan yang kita berikan dapat memberikan Mora dengan menjual batu aneh ke pedagang fountain Cessel. Dalam workhorse ini terlihat masa depan yang cerah bagi Puka bila berhasil membuat kontrak dengan Cessel. Namun ironisnya, Puka tidak ingin Mora. Jadi bingung tuh Cessel, bisa kasih apa buat Puka untuk mendapatkan kontrak resmi. Lalu jika diperhatikan dengan seksama, bentuk dari jam spesial mirip dengan jam besar di markas Institut Narzis Cruz. Apa hanya kebetulan? Tidak ada yang tahu. Silahkan berpendapat di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.